Bismillahirrahmanirrahim Kualal musannifu rahimahullah ta'ala wa naf'ana bihi wa bi'alumihim fid darainya amin Faslun wal mar'atu tuhallifu rujula fi khumsati asya'a Fasl disini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbeda antara wanita dan laki-laki di dalam sholat, yakni ada lima perkara Farrajulu yujafi mirfaqaihi an jambaihi wa yukillu batnahu an fahizaihi firruku'i wal sujudi Bagi seorang laki-laki dianjurkan merenggangkan kedua sikunya dari lambungnya dan mengangkat perutnya dari pahanya saat melakukan ruku dan sujud Mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan membaca keras Ketika seorang laki-laki hendak mengingatkan sesuatu di dalam sholat maka ia cukup hanya membaca tasbih sedangkan bagi seorang laki-laki auratnya antara pusar dan lutut Bagi seorang perempuan hendaknya menyatukan seluruh anggotanya ketika ruku dan sujud dan memelankan suara di hadapan laki-laki lain pada setiap sholat apapun Ketika seorang perempuan ingin mengingatkan sesuatu di dalam sholat maka ia cukup menepukan kedua tangannya di dalam sholat Sedangkan seluruh badan bagi perempuan merdeka itu adalah aurat selain wajah dan telapak tangan Wal ammatu karrojuli fissolati Adapun auratnya hamba sehaya perempuan itu sama seperti laki-laki di dalam sholat yakni bayna surra wa rukbah antara pusar dan lutut Demikian dapat diambil kesimpulan dalam fasal ini menjelaskan tentang perkara-perkara yang berbeda antara wanita dan laki-laki di dalam sholat yakni ada lima hal Yang pertama dan yang kedua Bagi seorang laki-laki dianjurkan merenggangkan kedua sikunya dari badannya Sedangkan bagi seorang perempuan dianjurkan menyatukan seluruh anggotanya ketika ruku dan sujud Yang ketiga mengeraskan suara di tempat yang dianjurkan membaca keras itu dianjurkan bagi seorang laki-laki Sedangkan bagi seorang perempuan dianjurkan melirihkan suara atau memelankan bacaan di hadapan laki-laki lain pada setiap sholat apapun Yang keempat Bagi seorang laki-laki ketika hendak mengingatkan sesuatu di dalam sholat maka ia cukup hanya dengan membaca tasbih yakni subhanallah Adapun bagi perempuan ketika ingat mengingatkan sesuatu di dalam sholat maka cukup dengan menepukan kedua tangannya dalam sholat yakni antara batinnya telapak tangan kanan dan zohirnya telapak tangan kiri Adapun yang kelima dianjurkan bagi seorang laki-laki menutut aurotnya antara pusar dan lutut Adapun bagi seorang wanita aurotnya seluruh badan terkecuali wajah dan telapak tangan dan bagi hamba saya perempuan aurotnya sama seperti seorang laki-laki di dalam sholat yakni bayna surrah warukbah cukup sekian Allahuaklam biswa terima kasih terima kasih tentang nahu atau sorof tentang tarkib dari bacaan-bacaan tadi kami persilahkan bacakan yang menjelaskan tentang isim quirmun sorif harus dibaca hopatnya harus dengan pat ha dari jurumiyahnya dari kitab imritinya terdapat pada bet yang keberapa 49 sampai 51 coba bacakan al-biah ibnu maliknya terdapat pada bet yang keberapa 43 terima kasih barangkali masih ada yang bisa bertanya kalau tidak ada yang bertanya kami cukupkan sekian terima kasih terima kasih